Hai sammen atau perayaan kenaikan kelas dan kelulusan siswa atau murid Alhamdulillah tahun ini sudah bisa berjalan kembali setelah beberapa tahun tidak diadakan untuk perayaan ini baik kembali lagi bersama saya disini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana untuk mengatasi permasalahan pada handphone vivo y20 oke handphone vivo y20 ini kasusnya terlupa untuk kode pin atau kata sandinya jadi teman-teman bisa melakukan trik berikut ini dan semoga tips dan trik ini bisa bermanfaat bagi tesmu terima kasih selamat menyaksikan jika video ini bermanfaat silahkan subscribe like dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi ya dengan saya disini di channel ini PC cedotor yang service gimana kabarnya teman-teman baik semua baik kali ini di tangan saya ada handphone vivo y20s oke kasusnya adalah handphone ini terlupa untuk kata sandinya jadi pemiliknya datang setelah dilakukan reset ternyata handphone meminta verifikasi kata sandi atau pinnya tapi untuk pemiliknya terlupa jadi bagaimana cara mengatasinya teman-teman sebaiknya simak video berikut ini Oke pertama kita matikan dulu untuk handphone vivo y20s ini Oke kita tunggu sampai handphone berat mati selanjutnya kita mau melakukan eh maksudnya masuk ke mode recovery nya dengan menekan tombol volume bawah dan power secara bersamaan selama beberapa detik kita tunggu dan tekan Oke setelah ada lagu vivo kita lepaskan saja untuk tombol powernya teman-teman lepaskan tapi tetap tahan untuk volume bawahnya tunggu sebentar sampai handphone benar-benar masuk mode recovery nya oke di sini handphone vivo ini sudah masuk untuk mode recovery kita pilih di beberapa menu pilihan ini kita pilih clear data oke di sini ada pilihan kita clear all data selanjutnya kita tekan saja clear all data dan oke dengan melakukan clearing data ini semua data yang ada di handphone akan hilang artinya foto video dan file-file lainnya akan hilang dan kembali ke pengaturan pabriknya untuk proses clearing data ini temen-temen tunggu saja selama beberapa menit biasanya berlangsung sekitar satu sampai dua menit Oke kita tunggu untuk proses clearing data ini Oke sambil menunggu proses clearing data ini selesai bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini saya minta dukungannya untuk mensubscribe channel ini agar saya bersemangat membuat video setiap harinya oke di sini terlihat untuk proses clearing datanya sudah selesai jadi proses ini berlangsung sekitar satu menit lebih baik perlu diingat setelah proses clear data ini semua data-data yang ada di handphone akan hilang jadi teman-teman harus siap untuk hilang data-data baik sekarang kita kembali kita kembali lagi selanjutnya kita restart sekitar saja untuk handphonenya ketuk Oke baik untuk proses booting masuk ke menu awal ini sekitar beberapa menit juga jadi disini biasanya setelah dilakukan clearing data kita akan masuk ke menu terutama dan diminta untuk memasukkan email yang tadinya ada di handphone ini apabila untuk emailnya teman-teman lupa teman-teman harus melakukan Bypass untuk video Bypass bisa teman-teman cek di atas pojok kanan video ini Oke untuk proses booting masuk ke menu awalnya masih loading kita tunggu saja jadi biarkan handphone melakukan atau loading di menu awal ini kita tunggu sampai dengan selesai dan bagi teman-teman yang punya permasalahan dalam proses headset Vivo y20s ini bisa tinggalkan di kolom komentar jadi kita akan berdiskusi di kolom komentar baik kita tunggu oke di sini sudah terlihat untuk setting di menu awalnya seperti yang saya katakan tadi handphone ini pasti akan tertaut oleh akun Google yang sebelumnya ada di handphone ini jadi untuk melakukan FRP Bypass untuk trik terbaru teman-teman bisa cek linknya di akhir video ini Oke kalau teman-teman masih ingat untuk akun emailnya tinggal memasukkan dan saja email dan kata sandi yang ada di atau yang pernah tertaut di handphone ini di handphonenya maksud saya Oke kita setting disini handphone meminta untuk disambungkan ke jaringan Wifi dan di pojok kanan atas terdapat tanda gemuk artinya masih terkunci oleh akun Google yang sebelumnya ada di handphone ini baik demikian untuk kali ini semoga video tips dan trik ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk cek video saya selanjutnya di akhir video ini Oke terima kasih sudah menyimak dan ingat selalu pesan saya jangan lupa untuk bersedekah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati